Intro Kalian sadar tidak bahwa setiap benda di sekitar kita selalu mengarami pergerakan seperti mobil, katak yang melompat, dan juga kaki kita yang berjalan. Nah, apakah teman-teman sekalian pernah berpikir bagaimana sih hal tersebut dapat terjadi dan apa sih yang menyebabkan pergerakan-pergerakan tersebut? Nah, hal tersebut akan kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanifah Mutiara Isma. Teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, sebelum kita memulai pelan pembelajarannya, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam melakukan pergiatan kita sehari-hari, kita beraktifitas dan memerlukan pergerakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Untuk memahami lebih dalam lagi, mari kita pelajari dari awal, yaitu konsep gerak. Gerak merupakan perpindahan posisi suatu benda dari satu titik ke titik lainnya. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan. Nah, apa sih titik acuan itu? Titik acuan adalah titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Jadi, pada sesuatu gerakan itu terdapat posisi awal, akhir, dan lintasan. Posisi awal merupakan posisi dimulanya suatu gerak. Lalu, posisi akhir adalah tempat benda itu berhenti. Dan, benda yang bergerak itu pasti melewati sebuah lintasan. Nah, lintasan pada gerak benda ini bisa lintasan lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Tapi, kali ini kita hanya membahas tentang benda yang bergerak pada lintasan lurus. Benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Nah, suatu gerak lurus memiliki komponen-komponen. Misalkan, jarak dari rumah ke toko kue adalah 2 km. Maka, jarak yang ditembuh untuk ke toko kue lalu kembali lagi ke rumah adalah 4 km. Tetapi, perpindahannya justru bernilai 0. Nah, mengapa sih bisa begitu? Hal ini karena adanya perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan, perpindahan adalah jarak lurus resultan dari titik awal sampai titik akhir. Nah, coba perhatikan ilustrasi yang saya berikan di samping. Nah, sebelum kita masuk kepada komponen-komponen selanjutnya, jadi, gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada gerak lurus beraturan. Dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, itu tadi adalah apa yang disebut dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi, dapat disipulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Oke, mari kita lanjut. ke komponen yang berikutnya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa seorang atlet yang sedang bergerak lurus beraturan. Dan atlet ini menempuh jarak 30 meter dalam setiap 6 sekernya. Jadi, dengan kata lain, atlet ini bisa menempuh jarak 5 meter dalam 1 sekernya. Jadi, kelajuan adalah kemampuan dalam menentu jarak tertentu setiap sekernya. komponen selanjutnya adalah kecepatan. kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dan waktu yang ditempuh. memiliki rumus V sama dengan delta S per T. V sebagai kecepatan, delta S adalah perpindahan dan T adalah waktu yang ditempuh. Tadi kan kita sudah membahas bahwa gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Tadi kita sudah membahas gerak lurus beraturan dan sekarang kita akan membahas gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gelak lurus yang kelajuannya akan berubah terhadap waktu yang ditempuhnya. Kalau tadi kan, gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang kelajuannya konstan. Cepatannya konstan. GLBB memiliki rumus A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V-nya adalah VT min V0. A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, delta T adalah perubahan waktu, VT adalah kecepatan akhir, dan V0 adalah kecepatan awal. GLBB itu terbagi menjadi dua, yang pertama GLBB dipercepat dan GLBB diperlombat. Contohnya GLBB diperlombat itu ketika kalian berada di lampu merah, dari kecepatan yang tadinya konstan, lalu kalian melambat. Nah, itu dinamakan GLBB diperlombat, lalu GLBB dipercepat itu ketika di lampu hijau. Dari yang tadinya lambat, lalu menjadi lebih cepat. Oke, sekarang kita beralih ke subbab selanjutnya, yaitu GAYA. GAYA adalah tarikan atau dorongan. GAYA dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda untuk dapat bergerak, benda harus membutuhkan GAYA. GAYA ini dilambangkan dengan F. Satuannya adalah Newton, dan alat untuk mengukur GAYA adalah neraca pegas atau dinamometer. GAYA terbagi menjadi dua, yaitu GAYA SENTUH dan GAYA TAK SENTUH. GAYA SENTUH contohnya adalah GAYA OTOT dan GAYA GESEK. GAYA OTOT adalah GAYA yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan tangka tubuh. Sedangkan GAYA GESEK adalah GAYA yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. GAYA TAK SENTUH adalah GAYA yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti gaya magnet dan gaya gravitasi Perhatikan ilustrasi berikut ini Sebuah bus melaju lalu supir menekan rem Ketika supir menekan rem itu, badan penumpang akan terdorong ke depan Nah, hal ini ada hubungannya dengan hukum Newton Apa sih hukum Newton itu? Mari kita belajari Hukum Newton 1 memiliki bunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang aman dengan nol Maka, benda yang mula-mula diam akan tetap diam Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetang Sigma F sama dengan nol Nah, ilustrasi yang saya berikan tadi ketika bus direm melalui badan penumpang yang terdorong ke depan Itu merupakan contoh dari implementasi hukum 1 Newton pada kehidupan kita sehari-hari Hukum Newton 2 memiliki bunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut Dan berbanding terbalik dengan masa benda Rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan M kali A F merupakan gaya, M adalah masa benda, dan A adalah percepatan Misalkan pada awalnya, dengan gaya sebesar F, balok bergerak dengan percepatan A Ketika gaya meningkat menjadi 2F, percepatan balok adalah 2A Dan ketika gaya meningkat menjadi 3F, percepatan balok adalah 3A Hukum Newton 3 memiliki bunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain Maka, benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama Tetapi, arahnya berlawanan Persamaan hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan F reaksi Terdapat 3 rumus pada hukum Newton 3 Yang pertama, gaya gesek, yaitu Fg sama dengan U kali N Fg adalah gaya gesek, U adalah koefisien gesek, dan N adalah gaya normal Lalu ada gaya berat, yaitu W sama dengan M kali G Dengan W sama dengan gaya berat, M sama dengan masa benda, dan G adalah gravitasi bumi Kemudian, berat sejenis S sama dengan P kali G Dengan berat jenis dilambangkan dengan S Masa jenis dilambangkan dengan P, dan G adalah berat benda Taukah kamu saat sedang di dalam mobil dan melihat ke arah jendela Merasa pohon di luar mobil seperti mendekati kita Yang sebenarnya pohon itu dalam kondisi diam dan yang bergerak adalah mobil yang kita kendarai Nah, situasi ini disebut dengan gerak semu atau gerak tidak sebenarnya Nah, teman-teman tadi kita sudah membahas materi tentang konsep gerak Nah, sekarang kita akan membahas sistem gerak manusia Jadi, sistem gerak manusia yang pertama adalah rangka Fungsi rangka, yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita Lalu, melindungi organ-organ dalam Misalnya tulang rusuk Untuk melindungi jantung dan paru-paru Lalu tulang tengkorak untuk melindungi otak Dan sebagai tempat menempelnya otot-otot yang merupakan alat gerak aktif Sehingga dapat menggerakkan tulang Lalu, sebagai tempat pembentukan sel darah Ini terdapat pada jenis tulang tertentu seperti pada tulang paha Selanjutnya, ada tulang Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 4 jenis Yaitu, tulang panjang Misalnya tulang lengan atas atau disebut humerus Lalu, tulang pipih Misalnya tulang dada atau sternum Tulang pendek Misalnya tulang ruas jari atau falang Dan tulang tidak beraturan Misalnya tulang punggung atau vertebra Selanjutnya, yang menyusun sistem gerak manusia ada sendi Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan Sendi yang tidak dapat digerakan disebut dengan sinartrosis Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak Lalu, sendi yang dapat digerakan namun gerakannya terbatas disebut dengan amfiartrosis Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang Lalu, selanjutnya sendi yang dapat digerakan dengan bebas disebut diartrosis Sendi diartrosis dibagi menjadi sendi peluru, sendi eksel, sendi putar, sendi geser, serta sendi pelana Tulang-tulang pada tubuh manusia dapat digerakan karena adanya bantuan otot Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak Otot disebut dengan alat gerak aktif karena sebagai penggerak bagian-bagian tubuh Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak Ada tiga jenis otot yang menyusun tubuh manusia Yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos Terdapat berbagai macam gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak Antara lain ada riketsia, osteoporosis, fraktura atau patah tulang, artritis, lordosis, kivosis, dan skoliosis Nah selanjutnya kita akan membahas gerak hewan di berbagai habitatnya Yaitu di air, udara, dan juga daratat Mari kita bahas Pertama-tama kita akan membahas gerak hewan di air Hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air Dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara Sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki masa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya Salah satu bentuk yang paling umum dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline Karena bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk-liuk dari sisi ke sisi lainnya Dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air Tubuh ikan dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air Selanjutnya ada gerak hewan di udara Burung dapat terbang di udara dengan melawan gravitasi Tubuh hewan-hewan yang hidup di udara harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki masa jenis yang menegati masa jenis udara Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan Serta otot yang kuat Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung Sesuai dengan hukum 3 Newton Ketika benda pertama memberikan gaya efeksi pada benda kedua Maka benda kedua akan memberikan gaya efeksi pada benda pertama Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas Setelah tadi kita sudah membahas gerak hewan di air dan udara Yang terakhir adalah gerak hewan di darat Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam Dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas Kalian sudah tahu belum sih kalau ternyata tumbuhan juga mengalami pergerakan Ternyata tumbuhan juga melakukan gerak Misalnya pada tumbuhan putri malu ketika daun putri malu disentuh Maka daun putri malu akan menutup Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respons terhadap adanya rangsang Berdasarkan asal datangnya rangsangan Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga Yang pertama gerak endonom Lalu gerak higroskopis Dan gerak esionom Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh-tumbuhan Misalnya pada hidrilafeltisilat Pada tumbuhan ini terdapat kloroplas yang bergerak mengelilingi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis Lalu ada gerak higroskopis Yaitu gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata Contohnya seperti membukanya buah polong-polongan dan membukanya dinding sporanium pada tumbuhan paku Lalu ada gerak esionom Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan Atau dari lingkungan sekitar Berdasarkan arah respons gerak yang dilakukan tumbuhan Gerak esionom dapat dibedakan menjadi tiga loh Yaitu gerak tropisme yang merupakan gerak tumbuhan yang arah-geraknya dipengaruhi oleh arah datanya rangsang Dari luar Disebut gerak tropisme Lalu ada gerak taksis Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan Dan ada gerak nasti Artinya gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datanya rangsangan Perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar berikut Saat terbang di udara, gerakan burung tersebut dapat dijelaskan dengan hukum ketiga mutol Yaitu dengan cara memanfaatkan sifat aliran udara Perbandingan besar gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah A. Sama sehingga burung dapat terbang dengan stabil di udara B. Berbeda sehingga burung dapat melayang di udara C. Sama karena gaya yang dimilikinya lebih besar gaya gesekan udara Maka burung dapat maju ke depan D. Berbeda karena gaya yang dimilikinya lebih kecil dari gaya gesekan udara Sehingga burung dapat maju ke depan Berdasarkan hukum ketiga Newton di mana berlagu F aksi sama dengan F reaksi Maka perbandingan besar gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara adalah sama Karena gaya yang dimilikinya lebih besar gaya gesekan udara Maka burung dapat maju ke depan Pada fenomeno burung yang sedang terbang Gerak kepakan pada sayap disebut dengan gaya aksi Sementara gaya reaksinya adalah balasan dari udara dengan besar gaya yang sama Namun, besar gaya aksi tersebut melebihi besar gaya gesek udara Maka burung pun saat terbang bisa untuk maju ke depan Sehingga jawaban pada soal ini adalah C Jarak dari kota A ke kota B adalah 115 km Pak Budi berangkat dari kota A pukul 9.00 Menuju kota B menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam Pak Budi akan sampai ke kota B pada pukul A. 11.15, B. 11.18, C. 11.20, dan D. 11.30 Diketahui S sama dengan 115 km Berangkat pada pukul 9.00 dan V sama dengan 50 km per jam Ditanya waktu sampai atau T Jawab S sama dengan V kali T 115 sama dengan 50 kali T T sama dengan 115 per 50 T berarti 2,3 jam Atau T sama dengan 2 jam 18 menit Waktu sampai Berarti dari jam 9.00 ditambah dengan 2 jam 18 menit Jadinya 11.18 Jawaban yang benar adalah B Kita sudah membahas materi gerak benda dan makhluk hidup Beserta dengan contoh soalnya Nah, untuk mengukur apakah kalian sudah sepenuhnya paham atau belum Coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini Untuk dapat bergerak, benda dan makhluk hidup termasuk tubuh kita memiliki banyak sekali sistem serta mekanismenya ya Ilmu-ilmu fisika juga banyak sekali diterapkan dalam gerak benda serta makhluk hidup di sekitar kita Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita Apakah kalian sudah paham dengan materi gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita? Tentu sudah ya Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya Sampai bertemu di lain waktu teman-teman Jangan lupa like, share dan subscribe ya